Aksi ini kita akan selalu mengawal, berkelanjutan sampai benar-benar Pak Dodi mengatakan tidak akan jadi membongkar makam Mbak Vanessa Angel. Selama kami masih ada, kami pastikan tidak akan bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesatria Nusantara DKI Jakarta, beserta juga teman-teman dari rekan-rekan elemen mahasiswa dan masyarakat biasa, kami bergerak untuk mengenang aksi kemanusiaan untuk menolak pembongkaran makam. Yang sama-sama kita kenal, adanya pabrik figur Vanessa Angel, yang menurut kami semua bahwa pembongkaran makam hari ini sudah tidak lagi menjadi masalah di dalam pribadi, tapi sudah dikonsumsi oleh publik karena sudah sempat viral. Maka dari itu kami mempertekankan bahwa gerakan kami hari ini menolak pembongkaran makam yang akan dilakukan oleh Saudara Dodi Sudrajat. Alasan terkait pembongkaran makam yang pastinya ketika kita berbicara pembongkaran makam, itu sudah membicarakan mait yang ada di dalamnya. Ketika kita berbicara mait dalam sudut pandang agama, mait yang sudah meninggal aja kita harus benar-benar jaga, karena ketika memandikannya aja kita harus benar pelan-pelan, apalagi ketika sudah dimakamkan. Ketika sudah dimakamkan, sudah masuk liang kubur, terus tiba-tiba kita memindahkannya kembali, itu sangat menyakiti, itu kalau dalam sudut pandang agama masih banyak lagi yang lebih kita dalami. Dan juga kalau kita berbicara dari sudut pandang bernegara, mungkin pemindahan makam itu banyak diatur dengan hukum bernegara, misalnya kebutuhan forensik dan lain-lain, atau bencana alam yang mengharuskan pemindahan makam itu bisa dilakukan. Yang jelas, aksi ini kita akan selalu mengawal, berkelanjutan, sampai benar-benar Pak Dodi mengatakan tidak akan jadi membongkar makam Mbak Vanessa Angel. Kami pastikan gerakan kami tidak akan terputus sampai hari ini, setiap kami mendapat informasi dan kami akan mengawal terus makam Mbak Vanessa Angel, bahkan ketua umum kami sudah mendeklarasikan, apabila beliau masih hidup, tidak akan mungkin makam Mbak Vanessa Angel bisa dipindahkan. Sebagai barisan kesatria Nusantara dan juga elemen masyarakat, elemen mahasiswa yang mencintai Vanessa Angel mengatakan akan terus mengawal agar makam Mbak Vanessa Angel tidak bisa dipindahkan atau dibongkar. Aksi ini adalah aksi dari kami sendiri, tidak ada komunikasi, ini pure dari gerakan kita, aksi kemanusiaan kami sendiri. Nah untuk kami hanya melakukan izin kepada pihak kepolisian dan juga pihak TPU, karena untuk mengawal biar adanya rekan-rekan wartawan juga ini kan bisa mengganggu lalu lintas, makanya kami kirim surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan pihak TPU. Itu aja yang kami kirimkan surat. Selebihnya kami tidak ada, kami menjalankan sesuai dengan gerakan kemanusiaan kami. Untuk rencana diskusi itu, nanti kami sudah coba sampaikan melalui statement-statement, tapi tidak ada etikat baik dan bahkan, dan bahkan Ketua Umum kami beberapa waktu lalu, Wisrofi yang menawarkan handphone Zenfone, handphone Samsung, itu malah dicemarkan nama baiknya. Maka saran dari kami untuk Pak Dodi, alangkah baiknya sudah fokus saja hadapi proses hukum yang dilalui hari ini terhadap Ketua Umum kami. Jangan lagi mencari pamor melalui tameng-tameng akan memindahkan makam, memindahkan makam. Itu sudah banyak statement dan menurut kami itu tidak mungkin bisa. Kami pastikan selama BKN masih ada, kami akan terus mengawal untuk tidak bisa dipindahkan proses pemakaman Mbak Fanes Angel. Kalau kami yakin 100% tidak bisa dipindahkan. Kami yakin 100% karena kami akan mengawal terus. Kami akan mengawal terus, kami akan melihat apakah, jika memang itu bisa dipindahkan, apakah regulasi-regulasinya tidak ditabrak, apakah rulesnya tidak ditabrak, itu yang akan kami selidiki, yang pasti kami akan mengawal, dan kami pastikan selama kami masih ada, kami pastikan tidak akan bisa, keyakinan kami 100%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!